Intro Puluhan sopir truk dan angkutan barang di Kabupaten Purbalingga menggelar deklarasi Zero Over Dimensity Overloading atau ODOL Dalam deklarasi mereka berkomitmen akan menaati aturan dan tertib terlalu lintas di wilayah Purbalingga Puluhan sopir truk dan angkutan barang di Kabupaten Purbalingga menggelar deklarasi Zero Over Dimensity Overloading atau ODOL di halaman Sanggaluri Park, Kecamatan Kutasari Kegiatan digelar sebagai komitmen para sopir truk dan angkutan barang untuk tidak melanggar aturan lalu lintas dan ODOL Kaset lantas Polres Purbalingga AKP Mianofrila mengatakan adanya komitmen para sopir truk dan angkutan barang di wilayahnya sangat diapresiasi oleh pihaknya karena kedepannya para sopir yang beroperasi di Kabupaten Purbalingga akan menaati aturan terkait ODOL Kami mengajak untuk deklarasi harapannya dari sopir-supir di Purbalingga, sopir truk di Purbalingga itu memahami betul timbul dari dalam dirinya setelah deklarasi tersebut untuk tertib berlalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran dimensi, daya angkut, ataupun tata cara muat Selain mendukung deklarasi Zero Overloading, para sopir di Purbalingga juga meminta agar awak angkutan dari luar daerah yang beroperasi di wilayahnya untuk ikut mematuhi aturan ODOL Kita sopir khususnya di Purbalingga mendukung sekali dan dari dinas sendiri baik maupun di sup atau lantas sendiri memang harus benar turun ke jalan dan untuk para driver lain khususnya di Kabupaten sebelah atau mungkin Kabupaten luar juga harus ikut mendukung dengan aturan ini Dengan adanya deklarasi Zero Odol diharapkan seluruh sopir truk dan angkutan barang yang beroperasi di Kabupaten Purbalingga menaati aturan terkait ODOL sehingga dapat minimalisir angka kecelakaan lorintas di wilayah Purbalingga Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, mewartakan